Kejuangan menolak pertambangan di Pulau Laut, Kota Baru terus bergulir. Kamis kemarin, rakyat Pulau Laut menggelar kongres dan pembacaan deklarasi menolak pertambangan. Mereka juga mendukung keputusan Gubernur Kalsel mencabut izin tambang batu bara yang dinilai mengancam kehidupan masyarakat di pulau kecil tersebut. Bersatu mempertahankan dan menjaga kawasan Pulau Laut sebagai miniatur hutan tropis dunia yang keberadaannya tepat di jantung Ibu Kota Kabupaten dari segala aktivitas tambang berskala besar yang dapat merusak lingkungan hidup, ekosistem, dan keaneka ragaman hayati demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan akan datang. Deklarasi menolak pertambangan dibacakan aktivis Kota Baru MRFAN di Kongres Rakyat Pulau Laut Kamis kemarin. Deklarasi ini berisi 6 poin, termasuk mendukung keputusan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang mencabut izin tiga anak perusahaan PT Silo. Menurut Ketua Kongres Sugiyanor, perjuangan ini mereka lakukan karena tidak ingin hidup sengsara akibat dampak pertambangan. Mereka berharap Gubernur dan jajaran DPRD Kalsel terus menolak pertambangan di Pulau Laut. Dengan momentum terdibnya keputusan dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang mencabut wijin tiup terhadap perusahaan tambang itu kami sangat bersyukur. Bentuk syukur dan bentuk dukungan kami kepada pemandirin hari ini kami ekspresikan. Ini adalah bukti yang menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa rakyat Pulau Laut itu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemandirin. Ditambahkan Sugiyanor, Kongres ini murni keinginan rakyat Pulau Laut tanpa intervensi pihak manapun. Menurutnya, rakyat Pulau Laut tidak anti-investasi. Namun mereka berharap investasi yang masuk ke Pulau Laut tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Dari Kota Baru, Denny M. Yunus, Ainus melaporkan.